Pemerintah belum siap menanggapinya salah satunya kasus asap yang ada di berbagai provinsi. Aksi simpatik atas terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia saat ini ikut dilakukan Massa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Bengkulu bersama dengan organisasi kebemudaan lainnya. Dalam aksi ini, Massa menyuarakan rasa simpatik atas darurat udara bersih yang saat ini dirasakan masyarakat di Provinsi Jambi, Riau, Sumatera Selatan, dan sejumlah daerah di Kalimantan. Dalam tuntutan aksinya, pemerintah diminta segera menyelesaikan persoalan kebakaran hutan yang banyak menimbulkan kerugian. Selain itu, Massa juga menuntut pemerintah dan aparat penegak hukum untuk tegas menindak pihak-pihak yang terlibat atas bencana kebakaran hutan yang saat ini terjadi. Ini adalah kejadian-kejadian yang selalu terlalu. Kita berharap pemerintah bisa secepatnya ada penanganan, jangan sampai hal-hal seperti ini terulang kembali. Dan kita belum melihat itu. Dan kita berharap presiden, pemerintah pusat, berita daerah itu mendukung penuh untuk menindak lanjuti masalah kandungan lainnya. Karena sudah banyak, bahwasannya saudara-saudara kita yang terkena dampaknya, baik itu kesehatan, sampai ada yang meninggal dunia. Dan seluruh kegiatan-kegiatan, aktivitas pun terhambat. Dan pesan saya terakhir, biasanya saya sampaikan tadi. Jangan sampai asap-asap ini, asap-asap karbuka ini, menutupi permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia. Aksi damai dan solidaritas yang digelar di simpang lima kota Bungkulu ini berlangsung dengan tertib, serta mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian. Usai menyuarakan tuntutannya, masa membuarkan diri dengan tertib. Tim Liputan, Kompas TV Bungkulu